Dampak dari isu corona sudah dirasakan dalam dunia pariwisata. Seperti halnya yang dirasakan oleh Dinas Pariwisata D.I.E. Beberapa event yang akan diselenggarkan oleh Dinas Pariwisata D.I.E. terancam gagal. Bahkan dari sekitar 60-70 travel bureau, tinggal 6-7 travel bureau. Ini menandakan mereka pesimis akan adanya peringkatan pengunjungan di Indonesia dikarenakan adanya virus corona tersebut. Seda D.I. Kadarman Tabaskara Aji menyampaikan hal itu ketika acara jumpa pers di gedong Pracimosono Kepatihan. Jadi beberapa event yang akan diselenggarkan oleh Dinas Pariwisata untuk mempertimbangkan antara penyedia cesa layanan pariwisata dengan yang ada di Jakarta, yang semula bayar itu sudah mendaftar ke kita kurang lebih sekitar dari sekitar 60-70 travel bureau, tapi begitu ada isu corona, ini corona, ternyata 3-6 atau 7-7 saja. Ini menggabarkan bahwa mereka pesimis terhadap kesiapan atau peningkatan pengunjung dan keluarga negeri, baik itu di Eropa, di Asia, Amerika, datang ke Indonesia karena dampak isu virus corona. Nah tentu ini sudah memberikan depak, kalau kehadiran mereka saja tidak seperti itu, dunia hotel, kemudian penerbangan, kemudian restoran, setelah itu ada pengaruhnya. Dan namanya karena itu, supaya pengaruh itu kemudian tidak terlalu tinggi pengaruhnya terhadap menurunnya jumlah setawan, maka kemudian kita minta teman-teman di pariwisata, baik di Dinas maupun di asosiasi, untuk lebih memperluas jaringan informasi dan promosi ke turis jalan negeri, tidak tahu di sepalu peserta. Jadi mudah-mudahan nanti ini memberikan bahwa ekonomi tidak terlalu tinggi. Demikian Arief Mujiano, Star Jogja.